Ayu Tingting dan Ivan Gunawan sudah tidak perlu diragukan lagi kedekatannya. Sahabat bak pacar, Ayu Igun begitu lengket di depan serta belakang panggung. Tentu, sudah tidak ada rahasia lagi di antara mereka. Kini, Igun pun buat pengakuan mengejutkan soal Ayu Tingting. Akhir-akhir ini halayak dibuat rindu pada aksi Ayu Tingting dan Ivan Gunawan. Mereka aksen dari acara yang juga turut dipandu Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Ketidakmunculan Ayu serta Igun memunculkan tanda tanya terkait apa yang terjadi pada keduanya. Hingga, isu mereka terpapar virus corona pun menyeruak. Dugaan tersebut didukung dengan hilangnya Ayu dan Igun dari layar kaca serta kegiatan mereka yang sering disuguhkan pada akun Instagram masing-masing. Dikutip dari tayangan di kanal Youtube, Selebrita7.com, tanggal 28 September 2020 Igun beri klarifikasi. Ia mengaku ambil cuti untuk menghilangkan denu. Selama cuti, Igun terbang ke Hungaria hingga disibukan mengurus beberapa bisnis yang ia miliki. Ia, kemarin saya sempat ke Hungaria. Sempat break. Ya, kalau saya itu kan orangnya ada gila-gilanya. Kalau saya nggak kepingin syuting, ya nggak syuting. Karena, saya lagi ngurusin salon, butik juga, dan ada beberapa tender juga yang sedang berjalan. Jadi aku ambil cuti kemarin. Kata Igun dalam tayangan video berjudul, Masih tanda tanya, soal positif corona Igun dan Ayu, Selebrita siang. Dengan penjelasan tersebut, Igun membantah isu beredar perihal dirinya terpapar virus corona. Igun berujar kalau kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat. Nggak ada berita. Buktinya saya sehat. Dari dulu selalu sehat, Alhamdulillah, tegas Ivan Gunawan. Ketika dimintai keterangan terkait kabar sahabatnya, Ayu Ting Ting, Igun buat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku sudah tidak berhubungan dengan biduan cantik itu selama beberapa bulan ini. Sembari bergegas pergi, Igun berselorong ia keceplosan mengumumkan hal tersebut. Aku udah lama gak berhubungan sama Ayu udah beberapa bulan. Keceplosan deh, ungkap Igun dibarengi ketawa khasnya. Sub indo by broth3rmax